kita coba buka aja biar teman-teman tidak penasaran oke kita buka di bagian spring egg oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Daniel Pancing baik dimanapun teman-teman berada seperti biasa mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dimurahkan rezekinya amin baik teman-teman seperti yang teman-teman lihat di depan saya sekarang sudah ada reel terbaru lagi dari brand Daido siap untuk melengkapi varian di deretan reel bandelnya DFT ya teman-teman oke ini ada reel Daido Balanar untuk Daido Balanar ini rilis dengan beberapa pilihan ukuran dari ukuran 1000 sampai 6000 seperti biasa untuk Daido Balanar ini juga sama seperti deretan reel bandel Daido yang lain di ukuran 4000 dan 6000 dia round knop atau knop bulat teman-teman oke untuk Daido Balanar kita langsung baca spesifikasinya masih sama ya ini spesifikasinya sama seperti yang lain di deretan reel bandelnya di FT sudah pasti 6 plus 1 silver bearing max duck ada di 9 kilo advance clicker lalu power handle handle bisa di kanan dan di kiri yang pasti sudah menggunakan material RPG 2 atau reinforce power graphic generasi kedua Balanar Daido teman-teman oke nanti buat teman-teman yang minat dengan reel ini seperti biasa untuk link pembelian sudah pasti saya cantumkan di kolom deskripsi teman-teman bisa langsung cek di sana kita langsung gaskan kita unboxing teman-teman Daido Balanar oke di setiap pembeliannya teman-teman mendapatkan reelnya dengan kantong plastik ya lalu sudah pasti handle-nya handle-nya one piece teman-teman ada bonus clicker kawat clicker dengan 2 spesifikasinya lalu bonus knop drug lagi ini ya sudah ada seal bonusnya knop drugnya stiker Daido yang pastinya tidak ketinggalan dan skema manual book untuk nama-nama part dari Daido Balanar ini teman-teman kosong tidak apa-apa ada apa-apa lagi kita masukkan kelengkapannya kita keluarkan oke disini apa ini kita tulis apa ini teman-teman oh reel bundle di ep lalu hashtagnya crazy piecing mancing enjoying oke mantap oke ini dia teman-teman mengusung warna hitam merah ada sedikit warna warna abu-abu lah teman-teman ini tiga warna di Daido Balanar ini yang pasti handle-nya dia sudah one piece sama seperti di deretan reel bundle Daido yang lain sudah one piece dan ini menggunakan knob handle yang model terbaru dimana tidak menggunakan atau tidak memakai material eva ini bahannya rubber ya karet teman-teman untuk knob handle-nya one piece tidak bisa ditekuk warna hitam teknologi sudah pasti CNC dan sudah pasti juga sudah disupport seal nah itu ada seal ya di dalam kita pasang ini ukuran 2000 yang kita bahas teman-teman di bagian sini ini juga sudah disupport seal nah itu teman-teman warna hitam sealnya oke kita pasang Daido Balanar putarannya nih teman-teman halus putarannya ya oke ini tampilan dari Daido Balanar ukuran 2000 teman-teman kita ready dari ukuran 1000 sampai 6000 di Daniel Pancing teman-teman nanti bisa langsung ke kolom deskripsi untuk cek cek harga dan link pembelian eh dia tampilannya wesh ganteng lagi ya oke ini sini tertulis brandnya Daido yang pastinya lalu ada disini waterproof teman-teman ya di sebelah sini dia ada tertulis max drag 9 kg untuk desain spoolnya dia seperti ini sini tertulis Balanar ini V-ceps spool untuk spoolnya yang pastinya V-ceps spool untuk line capacity nah ini teman-teman untuk line capacity ini di sebentar gak fokus nah itu dia untuk di 018 dia bisa menampung 360 meter 020 mili dia bisa menampung 300 meter 026 milimeter bisa menampung 180 meter ya untuk line capacity Daido Balanar ini grace-nya banyak untuk otomatis bell arm normal oke suara clicker pressing ya teman-teman suara clickernya nyaring putaran halus oke yuk sekarang kita langsung timbang beratnya untuk real Daido Balanar di ukuran 2000 untuk beratnya dia ada di 263 gram dengan label masih tergantung tidak saya lepas teman-teman 263 gram saatnya sekarang kita intip-intip sedikit di bagian 10 ya teman-teman oke yang pasti sudah disupport knob drag yang ada sealnya warna hitam untuk knob drag ini bentukan cutting dari 10 Daido Balanar oke modelnya seperti ini cutting 10 nya advance clicker yang pasti atau advance clicker ya oke di bagian mensap disupport ada satu bal bearing ada seal disini warna hitam di atas bearing teman-teman lalu di bawah di bawah trotor juga ada seal warna hitam ini ya oke ini di atas bearing ada seal di bawah trotor juga ada seal ya setidaknya ini sudah di beri seal untuk meminimalisir masuknya air yang bisa masuk ke dalam oke sekarang kita lihat di bagian drag washer untuk di bagian drag washer nya pakai openg sebentar ini sama sih kayaknya masih disupport drag washer yang berbahan file biasa teman-teman ya di harga 200an bisa dibilang ya nih teman-teman disupport ada 3 lapis 3 lapis drag washer berbahan file biasa berwarna putih dan ada 3 key washer untuk di bagian drag washer nya oke kita pasang lagi kita pasang lagi untuk penguncinya teman-teman oke sekarang kita coba lihat di bagian line dollar kita ganti dulu terlalu kecil teman-teman oke oke kita lihat di line dollar nya di bagian line dollar disupport ada 1 balbearing bisa keluar ini ya ada 1 balbearing ya teman-teman ini nah ini dia ada 1 balbearing dan ini menggunakan bearing tertutup di bagian line dollar oke kita pasang lagi ini untuk rollernya untuk rollernya di bagian bail spring gate sudah pasti ini disupport menggunakan material yang sudah besi teman-teman ya untuk spring gate kita coba buka saja biar teman-teman tidak penasaran ya oke kita buka di bagian spring gate oke ini dia teman-teman nah itu ya terlihat sudah berbahan besi di bagian bail spring gate oke kita pasang lagi di bandel bisa dibilang di harga 200 ribuan siap melengkapi varian pilihan dari real bandel nya DFT monggo ya buat teman-teman nanti yang minat sudah pasti link pembelian saya taruh di kolom deskripsi disupport material RPG2 reinforced power grafit generasi kedua yang dimana diklaim oleh Daido lebih keras dibanding RPG ini teknologo ini knob handle model terbaru sudah pakai rubber ya karet kalau yang seri yang lama itu masih EVA dia dan dikurang 4.600 ini juga sama seperti yang lain sudah R knob atau round knob knob bulat teman-teman oke kita pasang lagi jadi disini untuk spesifikasi tidak ada perbedaan dengan real Daido yang lain yang membedakan disini hanya tampilan ya jadi makin banyak pilihan tampilan dari real bundle nya di Ft ini monggo tinggal teman-teman nanti lebih cenderung lebih mantap yang mana untuk pilihannya oke ya teman-teman mungkin hanya ini saja info terkini video terbaru monggo ya kita varian masuk lengkap dari ukuran 1000-6000 di Daniel Pancing jangan sampai bablas kehabisan monggo bisa langsung digaskan intinya kembali ke perawatan ya teman-teman walaupun Daido sudah mengupayakan dengan men-support atau membekali real ini dengan beberapa seal di komponennya yang pasti untuk material ini memang tidak SW disini hanya soul water konsep ada upaya melindungi real ini dari masuknya air ke dalam bagian mesin atau main gear disini teman-teman oke terakhir untuk rasio kita hampir lupa disini untuk rasionya tertulis 5.2 banding 1 max drag 9 kg kita coba rasionya kita mulai dari sini teman-teman oke 1 2 3 4 5 ulang-ulang nah ini mulai dari sini ya 1 2 3 4 5 oke untuk rasio sesuai putarannya teman-teman bisa lihat ya sangat halus sudah one way yang pasti tidak ada jeda daido balanar oke terima kasih sampai jumpa ya di video-video selanjutnya video-video terbaru dari saya tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Poncos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati